Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku harus minta, aku harus minta tolong sama siapa ini? Ah, aku tahu! Kan sekarang superhero udah ada hotlinenya. Telfon nomor di bawah ini. Lo kalau ikut ketawa sih lo, men? Oh, iya. Kan udah ketonton! Maaf, 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 maaf. Halo! Halo! Hai, superhero! Ya! Tolong tolong, tolong! Help who? Tolong temanku, namanya Danang. Nama Danang, dan dia dikidapkan! Oh, tidak! Oke, aku akan tolongmu. Kamu akan tolong aku? Ya! Come now, yes, come now! Yes, yes! Oke! Now, now! Oke, see you, Black! This is what I'm calling later, tadi. Check it out! Terima kasih telah menonton! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ada Black Widow sekarang, Johansson! Mudah tegak-tegak, oh, man! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oke. Pasti udah diselamatin nih. Aku akan ngecek keberadaan mereka. Halo! Tunggu, tunggu! Oke, aku akan masuk. Tunggu, tunggu! Apakah kamu punya temanku? Wow! Oh, Black Widow! Kok keren sih? Keren ya, kece banget ya gue ya! Aku pinjem dong! Hah? Ini! Pinjem! Keren abis! Gak bisa! Oh, ini Black Widow ya, Black Widow! Gede ya? Apanya? Itu posternya? Oh, iya benar. Iya. Dia emang gede. Apanya? Posternya? Iya, itu. Ini bulat ya? Apanya? Otot hulk tuh? Iya, betul. Iya, kan? Oh, gila. Black Widow Indonesia is Nuna Maya, baby! Kalau bisa, kalau bisa? Gak tau, jadi dipilih sama Marvel. Marvel Indonesia. Jadi dalam rangka Age of Ultron Avengers kan mau keluar nih. Udah keluar, udah kayak. Kan rilis di sini dulu ya? Di sini dulu. Jadi kalau di Amerika bulan Mei. Jadi yaudah, kayaknya ingin mensosialisasikan Black Widow. Jadi dipilihlah ambasador untuk Black Widow Indonesia. Eike deh. Wuuuh! Ini Tony Stark gak bisa nih? Gak bisa. Ini Tony Stark, man. Ini Tony Stark, man. Tony gitu-gitu aja dong. Tapi susah gak sih jadi membawa image Black Widow gitu kan? Buset, berat banget kayaknya. Berat ya? Lebih keseneng, excited. Terus lebih kayak ada bangga juga. Karena maksudnya jarang-jarang kan? Maksudnya Marvel, Disney, Indonesia juga memilih seseorang ambasador untuk menjadikan tokoh dari Black Widow ataupun tokoh-tokoh lain gitu. Jadi I'm very honored lah gitu. Seneng banget. Karena mungkin setelah dipelajari Black Widow ini karakternya, aku suka aja gitu. Maksudnya dia tuh very tough ya dengan apa yang pernah dia laluin. Tapi dia bisa laluin itu, bahkan dia bisa bergabung dengan S.H.I.E.L.D. dan juga Avengers, bahkan membela dan bisa membuat suatu apa namanya pendirian, dia harus berbuat sesuatu yang baik gitu. Wow, berarti sampai ke dalamnya ya, belajar ya. Gakot banget core-nya juga. Privilegenya apa jadi Black Widow? Privilegenya. Kapan-kapan lagi gitu, kita kerja biasanya kan kalau artis kan brand ambasador kecantikan, produk ini, ini, ini. Ini karakter. Ini karakter superhero kan kece banget gitu. Luar biasa, wonderful. Oke, kita lihat ini trailer Avengers kedua. Yes. Ada sesuatu yang lebih kuat daripada kita. Kau melakukan sesuatu yang kau tak faham. Kita tidak ada tempat di dunia. Aku. Aku. Oh boy. Oh, Age of Ultron. Keren banget, kece banget. Gua udah nonton filmnya super banget, CGI-nya segala macem, terus action-nya kece banget. Danang punya itu tuh, Avengers KW. Mana? Tuh, mana, Nang? Oh iya, aku punya tuh. Cuman. Coba tuh, lihat tuh. Nih, tuh, lihat tuh. Yang main, nyatang. Tapi niat naut ya? Asing. Aduh, salah, kenapa ketopengnya tepela. Aduh. Akuran tor-tornya dukain terus dikeluar. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku tidak ada yang terlalu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku tidak ada yang terlalu. Aku tidak akan melakukan sesuatu. Tuhan, Tuhan, aku akan melakukan sesuatu. Oh, Captain Nang. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan melakukan sesuatu. Full trust. Black Widow. Black Widow-nya gitu lagi. She is on me. Avenger Bill. Oh, Gerbil. 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 Tetapi, selain Black Widow, ternyata masih banyak karakter superhero yang diperankan oleh cewek. Oh iya, banyak. Ini karakter terbaru dari Marvel, itulah Captain Marvel. Mari kita lihat. Captain Marvel alias Miss Marvel. Ini karangan Jean Cullen. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Marvel judul Miss Marvel tahun 1977. Nama aslinya Carol Danvers. Dia ini mungkin kayak saingan, bukan saingan ya. Pelengkapnya Captain America kali ya. Cuma kayaknya aku punya feeling kayaknya Black Widow akan ada filmnya sendiri deh. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Tapi I don't know. Mungkin aku salah. Yang mana Robert Downey Jr. kan? Ya, ngapain? Ngapain? Oh iya, serius-serius. Bukan. Oh iya, serius-serius. Tapi ada juga superhero cewek, Spider Woman. Nah itu. Oh, Spider Woman. Spider Woman. Ini seperti Spider-Man. Cuma woman. Masa sih. Diciptakan oleh Archie Goodwin dan Marie Severin. Spider Woman pertama kali muncul di komik Marvel tahun 1977. Itu volume 32 dan identitas aslinya seorang wanita bernama Jessica Drew. Bukan di CSN ya? Nah bukan. Bukannya jedar ya? Bukan ya. Haa, jedar. Oke kalau gitu kita akan menguji pengetahuan Luna Maya sebagai Black Widow dan Mas Danang. Knowledge komik lo luar biasa. Lah tau apa-apa aku aku udah gede. Gue ceritanya Black Widow doang. Nanti saya akan menyebutkan sebuah nama. Kemudian Luna dan Danang ini menjawab apakah nama yang disebutkan saya itu nama tokoh superhero wanita atau bukan. Sudah siap? Oke siap. Siap, siap, siap. Kita akan memulai sebuah permainan yang diberi nama superhero wanita atau bukan. Haa, 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 haa. Kau? Kau? Kau aku isi. Nah kita sudah main pingpong. Jadi kalau misalnya menurut kamu adalah superhero wanita, iya ini iya, ini bukan. Oh ini gak, oke. Oke, kalau misalnya gak bisa, dioper. Pertanyaan untuk Luna Maya. Iya. Apakah Hit Girl merupakan nama seorang superhero cewek atau bukan? Hit Girl. Hit Girl. 10 detik dimulai dari sekarang. Iya. Mari kita lihat apakah benar. Ada jawabannya. Buat bunuh nyamuk nih ya pasti ya. Iya betul. Ini keren juga nih film ini. King S1 dan 2. Chloe ya, cakep banget ini. Chloe Grace Moritz itu dia. Gede nih. Iya cakep banget ton. Astagfirullah lagi. Rugi-rugi dakwa. Berarti 1-0. Pertanyaan untuk Dana. Apakah She Hulk merupakan nama seorang superhero cewek atau bukan? 10 detik. Yakin? Yakin. Lok? Lok. Tidak mau? Bajunya seksi. Warna putih. Kita lihat. Yes, She Hulk. Betul. Pertama kali muncul di Savage She Hulk. Sepupunya dokter Bruce Banner. Dia menerima transfusi darah dari Bruce Banner. Pas dia terluka, eh dia akhirnya jadi Hulk perempuan. Berarti satu sama. Aduh, aku hoki. Ngarang ya tadi ya. Aku hoki banget. Pertanyaan untuk lu, Namaia. Apakah Wonder Iron merupakan nama seorang superhero cewek atau bukan? Wonder Iron. Bukan. Kita lihat jawabannya. Betul. Betul, bukan. Bukan. Pernah kembangan loh. Enggak, cuma gue agak ingat. Enggak pernah denger ya. Enggak pernah denger. Oke, berarti. 2, 1. Saya punya banyak. Saya mau. Buat Danang. Iya. Superhero perempuan Indonesia. Apakah Putri Bulan itu superhero cewek? Atau bukan? Putri Bulan. Yakin? Dilok? Yakin. Oke, mari kita lihat jawabannya. Ini dia. Betul, gak ada. Eh, kok gue yang semang ya? Dua sama. Yeay, aku menang Black Widow. Enggak. Lu nama ya? Yes. Apakah Merpati merupakan nama seorang superhero wanita Indonesia? Aku taunya Merpati tak pernah ingkar jangk. Oh, iya. Merpati itu mata itu, Pak. Merpati? Iya, iya, iya. Bukan ya? Oke, mari kita lihat jawabannya. Ada. Nama aslinya Sedah Estiulan. Muncul dalam serial Gundala. Yang berjudul pengantin buat Gundala tahun 77. Dia mempunyai kemampuan bela diri dan bisa terbang. Buset, perempuan bela diri terbang. Awar hidup lu, men. Iya, benar. Sekarang pertanyaan untuk Danang. Apakah Santini nama seorang superhero cewek? Atau bukan? Betul. Santini. Santini. Nama depannya Santina loh. Santina, Santini, ya Bora, 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 Bora. Santina, Santini, ya Bora, Bora, Bora. Santini yakin ya? Santini yakin. Kita lihat apakah? Saya tungguin. Saya enteni. Iya. Mari kita lihat jawabannya. Ada. Ah, ini udah mulai Indonesia nih. Iya. Gue kurang abdol nih. Santini. Santini nama aslinya Santi Santini. Dari Sunda ya, Tata. Sumpah demi Allah. Memiliki kemampuan dapat terbang. Memiliki penglihatan sinar X. Dan penglihatan jarak jauh serta pendengaran super. Jangan dipacarin. Jangan. Kekuatannya didapat dari alien yang mati setelah memberinya kekuatan. Berarti dua, tiga. Sorry ya. Saya punya dua pertanyaan terakhir sekarang untuk lu namanya. Apakah Ajeng Kusuma merupakan nama seorang superhero cewek wanita Indonesia atau bukan? Ajeng Kusuma. Bukan. Yakin tidak mau diubah? Oke, mari kita lihat jawabannya. Ini jawabannya. Betul. Tidak ada. Tiga sama. Kalau Danang bisa menjawab yang ini. Jangan susah-susah dong, Pak. Ini rebutan aja deh. Yang terakhir ini karena tiga sama ini rebutan. Iya, iya, iya. Oke. Rebutannya ntar tujuh jari aja. Jangan susah-susah, Pak. Oke. Iya. Apakah Sri Asi superhero cewek wanita Indonesia bukan? Luna duluan? Iya atau bukan? Iya. Yakin? Bukan. Bukan apa iya? Lu jangan nyontek dong lu. Lu iya kalau non-luna iya. Iya, saya bukan. Udah lu tadi, udah waktu iya lu. Iya, oke. Iya, saya bukannya. Sri Asi kata jenisnya. Sri Asi kata lunak iya. Kita lihat kejawabannya. Ada. Ada. Ada, betul. Iya. Sambung, tim-tim-tim, Widow. Tiga sama. Sri Asi betul nama asli ya. Nani. Iya, betul. Ini satu-satunya gue inget, Pak. Namanya Nani. Namanya Nani. Oh my God, Nani. Kece banget. Kekuatannya bisa mampu bertransformasi sesuai dengan yang dia inginkan. What? Dapat terbang dan membuat tubuhnya menjadi dua. Mistik, mistik. Musuhnya adalah Serigala Hitam. Giginya putih tapi. Serigala Hitam, giginya putih. Mencari makan di pinggir kali. Nona Hitam, giginya putih. Kalau tertawa cantik sekali. Luna Maya menang. Berarti nanti kita akan main games bersama Luna Maya dan juga Riva abadinya. Yes, saya akan menang lagi nanti. Ya, mungkin. Main game saat ini. Kita lihat aja nanti ya. Oke. Stasiunnya kemarin itu ya. The comment. Mirip, mirip, mirip. Yang beda sendiri langsung sama Luna. Ini tidak ada kaya-kaya saya. Tidak ada kaya-kaya saya. Betul nggak apa sih? Nampak banget. Terjadi nanti ya.